Tentang makna nabidah dijelaskan oleh Abdul Aziz Al-Wajihi Disarah belia untuk akidah salab wa ashabul hadis Sesuatu yang tanaman yang tidak ada nilainya Tanaman yang tidak ada nilainya itu makna asalnya Artinya sesuatu yang tidak bernilai Dan mereka juga menami ahli sunnah dengan sebutan nasibah Nasibah yakni yunasibun al-adawati li ahli al-bayit Memasang permusuhan di kata-kata nasibun Artinya memanjang Atau memasang permusuhan pada ahli al-bayit Karena mencintai sahabat Akan tapi mereka Mereka mengkafirkan sahabat Dan menyembah ahli al-bayit Lantas mereka Dan orang yang loyal dengan para sahabat Lantas mereka namai dengan Nama nasibi Dan mereka bohong dalam hal ini Dan nasibah adalah khawarit atau Salah satu sekte khawarit Salah satu sekte khawarit yang membenci Para keluarga nabi Untuk khawiyah Maka tanda zanatikah jambat dari zindik Kata sahabatul aziz rajihi Zindik ahlul nifak Jadi tasmiah itu mereka menamai Ahlul aziz Ahlul hadis dengan sebutan khawiyah Kata beliau Sa'abatul aziz rajihi Khawiyah Dari kata-kata Al-hashwu Khashwu Artinya Sesuatu yang tidak ada nilainya Sesuatu yang tidak ada nilainya Ada kalimat khashwu Itu kalimat panjang lebar Yang tidak ada perlunya Tidak ada manfaatnya Yang mereka maksudkan Dengan sebutan jelek semacam itu Untuk membatalkan berhujah dengan Hadis Di syarah lain Milik Syahabatul aziz Wajihi Ini syarah beliau Untuk asul sunnah Wakti Qaduddin Karya Arazi Yain Beliau jelaskan lebih panjang Alamah Az-Zanadiqah Tanda orang zindik Menamai ahlu sunnah Wal-asar Dengan sebutan khashawiyah Dengan tujuan Supaya masyarakat Itu Menjauhinya Khashawiyah Dalam bahasa Arab Mereka Hashwun nasi Waridhaluhum Adalah orang-orang yang hina Orang-orang yang Tidak berharga Ibn Mangdur mengatakan Dalam lisan al-Arab Hushwatun nas Artinya Rudhalatuhum Yakni Aradil Orang-orang yang hina Sedangkan al-Hashwun Sedangkan al-Hashwun Dalam istilah Dalam Dalam istilah Yaitu istilah Ilmu Balagah Ibarut Dan anisya' Al-Zaid Al-ladhi Lata'ila Tahtahu Kalau berkenaan Dengan kata-kata Dan kalimat Maka dia adalah Sesuatu yang Sifatnya tambahan Namun tambahan Yang tidak ada Perlunya Maka mereka Alul bidak Mereka Memberikan gelaran Jelak pada Ahlu sunnah Dan Alul hadis Dengan gelaran Semacam ini Mereka Namai Ahlu sunnah Dengan nama Hashawiyah Bimakna Dalam pengertian Annahum Rudalu An-Nasi Bahasanya Ahlu sunnah Adalah Orang-orang Yang hina La faedata Minhum Wala ta'ila Tahtahum Ahlu sunnah Ini tidak ada Faedahnya Dan tidak ada Faedahnya Dan mereka Adalah Hashwatun Fi wujudin Nasi Mereka itu Cuma tambah-tambah Dalam keberadaan Di dunia manusia Mereka itu Cuma Suplemen Suplemen Tambahan Yang tidak perlu Di dunia manusia Wafatlatun Fi'l-umami Dia adalah Cuma tambahan Dalam Manusia Laqim Matalahum Tidak ada nilainya Dibuang saja Tidak apa-apa Dia cuma kutil Di dunia manusia Perlu disingkirkan Dan tentang Masalah sebutan Hashawiyah Ini telah disebutkan Oleh Ibnul Qayyim Di kitabnya Nuniyah Jadi Nuniyah Ada pembahasan Tentang Hashawiyah Dan maknanya Faqal Mereka mengatakan Hashawiyah Ya'nuna Hashwan Filwujudi Befatlahu Fi ummatil Insani Mereka Menggelari Ahlu sunnah Dengan sebutan Hashawiyah Apa maksud Hashawiyah Ya'nuna Yang mereka Maksudkan Dengan Hashawiyah Hashwan Filwujudi Tambahan Yang tidak Ada Manfaatnya Dalam Filwujud Dalam Wujud Dalam Di dunia ini Wa Fadlahu Fi ummatil Insani Ini cuma Tambah-tambahan Saja Di dunia manusia Lanjutannya Baid Ya'nuna Jahiluhum Bi'ano Hashwan Rabbal Ibadi Bidakhil Akwani Maka Orang bodoh Mereka Menyangka Bahasa Mereka Ahlu sunnah Itu Hashwan Adalah Tambahan Terkemdan Memberikan Omongan Yang Tambahan Yang Tidak Perlu Dengan Mengatakan Bahasanya Rabbal Ibad Bidakhil Akwani Bahasanya Allah Itu Ada Di Dalam Jakarta Raya Makna Kalimat Dua Baid Ini Mereka Katakan Bahasa Ahlu sunnah Itu Hashawiyah Filwujud Itu Tambahan Yang Tidak Ada Nilainya Yang Perlu Dimutilasi Perlu Perlu Kemudian Disingkirkan Filwujud Di Wujud Manusia Karena Dia Manusia Tidak Berguna Dan Orang Bodoh Menyangka Bahasanya Dimaksud Hashwi Atau Hashawiyah Karena Mereka Mengatakan Bahasanya Allah Allah Fissama Wa An Allah Dakhilun Al Makhluqat Dan Bahasanya Allah Itu Ada Di Dalam Makhluk Dan Ini Tentu Sangkaan Yang Tidak Benar Karena Akhidah Al-Sunnah Allah Fissama Artinya Allah Fawqus Sama Allah Itu Al-Sama Di Atasnya Langit Dan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Keyakinan Al-Sunnah Itu Diluar Jagat Raya Maka Orang-orang Bodah Mereka Menyangka Bahasanya Mereka Bidah Adalah Mereka Menamai Ahlul Athar Dengan Sebutan Hashawiyah Tentang Masalah Zanatiqah Ada Penjelasan Yang Menarik Dari Syed Abdul Aziz Rajih Hidi Saraf Beliau Untuk Asludin Aslusunnah Wakti Qaduddin Zanatiqah Cama Dari Zindik Zindik Artinya Munafik Yang Menampakkan Islam Dan Menyembunyikan Kekafiran Aslinya Kata-kata Ini Adalah Bahasa Persi Kemudian Diarabkan Maka Orang Menampakkan Islam Menyembunyikan Kekafiran Di masa Nabi S.A.W. Disebut Munafik Dan Allah Menamai Mereka Dengan Nama Munafik Di Banyak Ayat Di Al-Quran Kemudian Setelah Masa Sahabat Masuk Kedalam Islam Orang-orang Yang Kafir Dan Mereka Menyembunyikan Kekafirannya Dan Kemunafikannya Dengan Kedok Nama Islam Maka Saru Yusamuna Zanatika Maka Mereka Kemudian Dinamai Dengan Nama Zindik Suma Sarafi Zamanina Sedangkan Di zaman Kita Saat Ini Orang Munafik Itu Disebut Ilmani Orang Sekuler Orang Munafik Itu Disebut Dengan Bernama Dan Disebut Dengan Sebutan Sekuler Atau Di tempat Kita Bernama Dengan Nama Liberal Itu Munafik Kemudian Perubahan Zaman Ada Perubahan Istilah Munafik Itu Bahasa Di zaman Nabi Dan Para Sahabat Paskah Para Sahabat Dikasih Dikasih Nama Zindik Di zaman Ini Namanya Ilmani Namanya Sekuler Namanya Liberal Fal Munafik Orang Orang Munafik Sekarang Itulah Yang Dinamai Dengan Ilmaniyun Orang Sekuler Fal Ilmani Fihada Zaman Hual Munafik Ilmani Di zaman Ini Sekuler Zaman Itulah Munafik Dan Itulah Zindik Yang Menampakkan Islam Dan Menyikan Kekafiran Fakana Yusama Man Yudhirul Islam Maw Yudhirul Kufra Maka Dinamalah Orang Yang Menampakkan Islam Dan Menyikan Kekafiran Di masa Nabi Dengan Nama Munafik Kemudian Setelah Era Para Sahabat Disebut Zindik Dan Di zaman Modern Ini Disebut Ilmani Disebut Sekuler Atau Disebut Juga Di tempat Kita Dengan Nama Liberan Namun Terkadang Yudlak Digunakalah Kata Zindik Dalam Pengertian Atheis Alati Angkau Wujud Dallahi Yang Mengingkari Wujud Tuhan Maka Zindik Makna Pertama Bisa Munafik Dan Inilah Yang Dimaksudkan Dan Zindik Bisa Juga Artinya Atheis Demikian Yang Kita Baca Kesempatan Pagi Hari Ini Wasallallahu Al-Nabina Al-Nabina Muhammadin Wa Al-Ali Wasabihi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Nabina